Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my kids How are you today? Alhamdulillah I'm fine, thank you Allahu Akbar, yes Okay kids Insya Allah Let's start our learning With say basmala together Bismillahirrahmanirrahim Okay, thank you And yesterday We was learning about Kita telah belajar Tentang cara menghitung Uang saku Dan bagaimana cara memilah Pecahan koin uang Dan juga kita telah belajar Cara menentukan denah Yang ada Di jalan Ada apa saja di sana Oke Sekarang kita mulai ya pelajarannya Are you ready kids? Oke Siapa anak-anakku yang soleh dan soleha Yang rajin menabung Dan siapa yang pernah mencoba Untuk menabung di sekolah Nah kita akan belajar Bagaimana cara Membilang pecahan uang Supaya nanti ketika kita Mau menabung Kita sudah tahu nih Nilai pecahannya Berapa dan berapa Oke Nah berikut Ada beberapa pecahan uang kertas Yang pertama Ada dua lembar uang kertas Yang nilainya adalah Masing-masing seribu Kalau uangnya ada dua lembar Nah nilai uangnya adalah Dua ribu rupiah Ditulisnya Dua ribu rupiah Angka dua satu Kemudian Ada Tiga nol Di belakang angka titik Seperti itu cara penulisannya Di gambar yang kedua Ada tiga pecahan uang kertas Menilai seribu Kalau dijumlahkan menjadi Tiga ribu rupiah Cara penulisannya Angka tiga Kemudian titik Dan diikuti dengan Tiga Angka Nol Dibacanya Tiga ribu rupiah Anak-anakku di gambar ketiga Ada satu lembar pecahan Uang senilai dua ribu Dan satu lembar Uang senilai seribu rupiah Kalau dijumlahkan menjadi Tiga ribu rupiah Begitupun cara penulisannya Oke Sekarang anak-anak sudah mengerti ya Insyaallah Oke sekarang Now please prepare your pencil Dan anak-anak coba Practice di bawahnya Kira-kira nilai uangnya Berapa Dan ditulisnya Bagaimana Oke You can do your best kids Nah Practice yang kedua adalah Anak-anak Silahkan pasangkan Kelompok nilai uang Sesuai dengan Jumlah mata uang Yang ada Wow So easy ya Nah anak-anakku yang sore dan soreha Untuk selanjutnya Anak-anak Di bukunya Akan melihat Sebuah diagram sederhana Di sana ada Empat kolom Yang diberi garis Kemudian nanti Jumlah dari diagram Yang ada adalah Sesuai dengan Data Yang anak-anak akan baca Di atasnya Kita akan menyemakannya Data tersebut Sesuai dengan Jumlah kue Yang akan dibagikan oleh Sarah Kepada teman-teman ya Ada yang berbentuk Bintang Sebanyak 8 orang Ada yang berbentuk Persegi panjang Sebanyak 5 orang Ada yang berbentuk Smiley Dan juga Ada yang bentuk Segi 5 Masing-masing Memiliki jumlah Yang berbeda Nah sekarang Anak-anak boleh Mendata Teman-teman Ataupun saudara Yang ada di rumah Kira-kira Bentuk kue apa ya Yang digemarinya Apakah bintang Atau Segi 4 Ataukah lingkaran Ataukah segi 5 Nah kemudian Anak-anak Hitung jumlahnya Ada berapa Yang menyukai Jumlah kue Yang berbeda Mudah bukan? Alhamdulillah I think Enough for today Hari ini Anak-anak Sudah belajar Bagaimana Cara Membilang Jumlah Pecahan uang Dan bagaimana Cara menulis Angkanya Juga bagaimana Cara menulis Hurufnya Selain itu Anak-anak Hari ini Belajar Membuat Diagram Dari data Berdasarkan Jumlah Kue Yang Bentuknya Berbeda-beda Nah Boleh anak-anak Kerjakan Praktisnya Ya On your Tematik Thank you For today Semoga Anak-anak Selalu sehat Curia Dan juga Tetap semangat Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Let's say Hamdallah Together Alhamdulillah Rabbil Alamin 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 Boleh Alamin